Alhamdulillah Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikah Wa asyadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh amma ba'du Kajian kita Pendidikan keluarga dalam Islam Ini berkaitan dengan Tarbiah pendidikan Bagi suami dan istri Nah di dalam Al-Quran Kata suami itu Dilafatkan Dengan beberapa kata Pertama Dengan kata Rijal Rijal itu dari kata Ke Rojala Artinya Berjalan kaki Atau Kata Rojul Itu jamannya Rijal Artinya Rijal itu ialah Al-Qawiyu Alal Masjid Kuat Berjalan Jadi Suami Dilafatkan dengan Kata Rijal Karena suami itu Kuat Di dalam Berjalan Kaki Nah sebalik Daripada Nah sebalik daripada Suami Nanti Kata Nisa Dalam Al-Quran Ada kalimat Rijal Kalau laki-laki Kuat Berjalan Berarti Sebaliknya Nisa Adalah Yang Kurang Kuat Berjalan Nah makanya Secara Bahasa Arrijal Kowamuna Al-Nisa Yang Kuat Berjalan Harus Membing Harus Mendidik Yang Tidak Kuat Berjalan Kemudian Yang Kedua Suami Itu Dilafatkan Dengan Kata Jawus Jawus Arti Asal Adalah Pasangan Pasangan Jadi Suami Pasangan Istri Dan Istri Adalah Pasangan Bagi Suami Biasanya Di dalam Al-Quran Untuk Menentukan Suami Atau Istri Itu Dilihat Di Si Domir Nya Misalnya Kalau Hu Pasangan Nyah Hu Berarti Kalau pasangan Laki-laki Berarti Istri Kalau Jaujuh H Berarti Pasangan Istri Kalau Pasangan Istri Berarti Suami Jadi Itu Bedanya Antara Hu Dan H Kalau Misalnya Hu Berarti Pasangan Laki-laki Berarti Kalau Pasangan Suami Berarti Istri Kalau H Berarti Istri Kalau Pasangan Istri Berarti Nah Gitu Jadi Kata Suami Di dalam Al-Quran Itu Disebut Dengan Kata Jauj Istri Di dalam Al-Quran Tidak Ada Kata Jaujah Tidak Ada Nah Macam Dibawakan Di sini Ada Kata Jaujah Itu Tidak Ada Kata Jaujah Karena Kata Ta Itu Adalah Hanya Sekedar Bahasa Ya Bahasa Penggunaan Orang Arab Untuk Membedakan Antara Laki-laki Dengan Istri Itu Pakai Huruf Ta Bulat Yang Pakai Titik Dua Itu Bahasa Penggunaan Saja Dalam Quran Enggak Ada Tidak Ada Jauj Tidak Ada Jaujah Nah Yang Sering Jaujah Juga Dihartikan Adalah Pasangan Tapi Kata Jauj Sendiri Sudah Menunjukkan Pasangan Kemudian Istri Di dalam Quran Juga Suka Disebut Dengan Kata Mar'ah 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 Itu Artinya Bagus Ya Mar'ah Dari Mar'ah Yang Artinya Itu Bisa Dalam Arti Bagus Bisa Juga Arti Ya Apa Itu Dalam Bahasa Kita Sebenarnya Agak Sedikit Apa Ya Ropas Ya Nah Enak Lalu Juga Bisa Berarti Yang Baik Karena Itu Wanita Disebut Mar'ah Karena Kebagusannya Karena Kebaikannya Dan Dan Juga Adalah Karena Keindahannya Gitu Itu Kalau Disebut Dengan Mar'ah Mar'ah Kening Suka Ada Istilah Mar'ah Solihah Nah Itu Artinya Wanita Solihah Artinya Wanita Yang Baik Wanita Yang Bagus Al-Mar'ah As-Solihah Kemudian Wanita Di dalam Quran Juga Disebut Dengan Kalimat Nisa Nisa Ini Dari Kata Nasa'ah Artinya Kurang Kuat Berjalan Kurang Kuat Berjalan Atau Lemah Berjalan Keranyanya Selalu Didampingkan Gitu Kan Kalimat Itu Dengan Kalimat Rojul Rojul Itu Kuat Berjalan Dari Rojala Rijaluk Kawamuna Alan Nisa Tapi Kadang Nisa Itu Juga Digunakan Dengan Kata Unsa Kata Unsa Seperti Kalimat Palidakari Mislu Hadil Unsayain Bagi Laki Laki Bagian Warisnya Dua Kali Bagian Perempuan Nah Kalau Wanita Disebut Unsa Itu Kaitannya Dengan Jenis Kelamin Lidakari Bagi Laki Laki Mislu Hadil Unsayain Bagian Warisnya Dua Kali Daripada Perempuan Artinya Kalau Dakar Dan Unsay Itu Menunjukkan Kepada Jenis Kelamin Jadi Kalau Jenis Kelamin Begini Dakar Kalau Jenis Kelamin Begini Unsay Tapi Kalau Kalimat Nisa Dengan Rojul Itu Kaitannya Dengan Kuat Berjalan Dan Lemah Berjalan Tapi Kalau Dakar Dengan Unsay Itu Kaitannya Dengan Kelamin Tapi Kalau Jauh Kaitannya Dengan Pasangan Kalau Jauh Itu Kaitannya Dengan Pasangan Jadi Ada Beberapa Lafad Yang Digunakan Di Dalam Al-Quran Untuk Suami Dan Istri Pertama Suami Disebut Dengan Kata Kata Rijal Kenapa Karena Dia Kuat Berjalan Kedua Suami Disebut Dengan Kata Jauj Itu Artinya Pasangan Pasangan Kalau Membedakannya Lihat saja Di akhirnya Kalau Huk Pasangan Pasangan Suami Berarti Kalau Pasangan Suami Adalah Istri Kalau H Berarti Pasangan Istri Kalau Pasangan Istri Berarti Suami Nah Istri Di dalam Bahasa Quran Disebut Dengan Kata Mar'ah Kenapa Isi disebut Mar'ah Karena Kebaikannya Kebagusannya Karena Keindahannya Itu Daripada Kalimat Mar'ah Karena Itu Kita Suka Mendengar Kalimat Hilang Mur'ah Hilang Mur'ah Hilang Mur'ah Itu Artinya Hilang Kebaikannya Ya Hilang Mur'ah Itu Artinya Hilang Kebaikannya Hilang Akhlapnya Kalau Ada Juga Dari kata Mur'ah Ini Mar'wah Ya Meningkatkan Mar'wah Wanita Itu Artinya Meningkatkan Nilai Baik Bagi Wanita Itu Dari kata Mar'ah Juga Dari kata Mar'wah Kemudian Istri Dilapadkan Dalam Al-Quran Tadi Dengan Jawjah Karena Pasangannya Lalu Istri Dilapadkan Juga Dalam Al-Quran Kalimat Nisa Karena Kelemahannya Berjalan Dan Istri Juga Dilapadkan Dalam Al-Quran Dengan Kalimat Unsa Itu Mah Karena Jenis Kelamin Laki-laki Disebut Dengan Kalimat Dakar Nah Sekarang Tarbiah Bagi Suami Bagaimana Kewajiban Seorang Suami Ya Kewajiban bagi suami Ini Seperti Kedalam Ayat Yang Sering Kita Baca Al-Rijal Bawa Laki-Laki Itu Sebagai Kewam Terhadap Nisa Bima 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 Fadalallahu Wa Duhum Ala Ba'din Ya Laki-laki Itu adalah Sebagai Kewam 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 Suka Diartikan Pemimpin Terhadap Anisa Yang Yang Kuat Berjalan Menjadi Pemimpin Terhadap Yang Lemah Berjalan Itu Arti Bahasanya Kenapa Bima Fadalallahu Ba'dahum Ala Ba'din Karena Allah Telah Melebihkan Sebagian Mereka Yaitu Suami Terhadap Isli Wabima Anfaku Dan Karena Mereka Juga Memberikan Infa Dari Harta Mereka Jadi Kenapa Laki-laki Ditarbiah Oleh Allah Sebagai Rijal Pemimpin Karena Allah Telah Memberikan Kelebihan Kepadanya Nah Kata Kewam Itu Dari Koyim Artinya Dari Koyim Koyim Itu Ini Diartikan Sebagai Ro'is Pemimpin Lalu Kata Koyim Itu Juga Sebagai Kabir Pembesar Yang Membesarkan Lalu Koyim Itu Juga Bermakna Hakim Yang Menghukumi Dan Juga Koyim Bermakna Muadib Yang Mendidik Jadi Suami Disebut Pemimpin Karena Satu Ro'i Suha Dia Yang Memimpin Kedua Kabiruha Dia Yang Membesarkannya Tiga Hakim Alaihah Dia Yang Menghukuminya Lalu Yang Keempat Muad Dibuha Dia Yang Mendidiknya Itu Makna Arrijalu Kawamunalan Nisa Sering kan Kita Dengar Ayat Ini Nah Jadi Rijal Kawamunalan Nisa Itu Harus Dipahami Pertama Ro'is Pemimpin Kabir Yang Membesarkan Keluarga Hakim Yang Menghukumi Memberi Keputusan Kemudian Muadib Adalah Yang Mendidik Yang Mendidik Itu Tafsir Dari Arrijalu Kawamunalan Alam Nisa Nah Selanjutnya Nomor Dua Ini Arabnya Dilewat Sejauh Bahwa Tarbiah Bagi Suami Itu Riz Kuhuna Memberikan Rizki Wakis Watuhuna Dan Memberi Pakai Bil Makruh Dengan Cara Yang Baik Makanya Disinilah Suami Sebagai Penanggung Jawab Di Dalam Keluarga Rizku Huna Memberikan Rizki Wakis Watuhuna Dan Memberikan Pakaian Bil Makruh Dengan Cara Baik Yang Dikatakan Makruh Itu Iyalah Ini Satu Definisi Sering Kita Mendengar Kata Makruh Kan Makruh Itu Iyalah Sesuatu Yang Dipandang Baik Oleh Akal Tidak Bertentangan Dengan Syariah Sesuatu Yang Dipandang Baik Oleh Akal Tidak Bertentangan Dengan Syariah Seorang Suami Memberikan Rizki Artinya Rizki Yang Diberikan Mesti Baik Terhadap Keluarga Tidak Boleh Yang Membuat Dia Sakit Dan Yang Kedua Rizki Yang Diberikan Tidak Boleh Bertentangan Dengan Agama Tidak Boleh Memberikan Rizki Yang Haram Nah Kemudian Wakis Watuhuna Dan Juga Kewajiban Suami Memberi Pakaian Pakaian Ini Pun Mesti Pantas Menurut Akal Taib Dan Juga Adalah Tidak Bertentangan Dengan Agama Itu Juga Maruf Nomor Tiga Kewajiban Suami Adalah Askinuhuna Tempatkanlah Mereka Itu Dimana Kamu Tinggal Inilah Yang Disebut Bahwa Suami Suami Itu Harus Menempatkan Istri Jadi Istri Yang Ikut Suami Karena Suami Yang Menempatkan Nah Makna Menempatkan Itu Mana Menempatkan Artinya Diam Di Mengontrakan Bisa Mengyewakkan Bisa Juga Askinuhuna Itu Kalau Memang Kayak Memberi Rumah Istilah Orang Sunda Ngimahan Ngimahan Nah Karena Itu Kewajiban Suami Memberi Rizki Memberi Pakai Dan Menempatkan Di Rumah Tapi Memberi Rumah Itu Sesuai Dengan Kemampuan Suami Sehingga Nanti Andai Kata Rizki Suami Ngan Rumah Rumah Nah Hanya Itu Hanya Rumah Rumah Tapi Kita Berpikir Karena Kewajiban Suami Itu Adalah Memberikan Rumah Akhirnya Rumah Langsung Diambil Oleh Istri Padahal Hartanya Cuman Itu Sehingga Tidak Ada Harta Untuk Diwariskan Kepada Anak Nah Makna Askinuhuna Itu Bukan Otomatis Ngimahan Tapi Intinya Menempatkan Di Rumah Iya Jadi Kalau Ya Menempatkan Di Rumah Di Kehujanan Gitu Dia Kaya Bisa Memberi Rumah Kalau Biar Tidak Menjadi Orang Kaya Bisa Mengontrakan Bisa Menyewakin Yang penting Menempatkan Di Rumah Sebab Sampai Sekarang Ada Pemahaman Kalau Kadang Saya Diundang Untuk Membagikan Waris Nah Si Istri Itu Dia Bersik Keras Karena Kewajiban Suami Itu Memberi Rumah Jadi Rumah Ini Adalah Untuk Saya Tapi Hartanya Cuma Rumah Rumah Bagaimana Bagi Anaknya Bagaimana Bagi Anaknya Yang Dia Mesti Mendapat Waris Padahal Kekayaannya Cuma Rumah Makanya Askinuhuna Itu Bukan Artinya Memberi Rumah Tapi Askinuhuna Tempatkanlah Mereka Minhai Susakantum Dimana Kamu Tinggal Istri Ikut Suami Lalu Ditempatkan Nah Itu Tolong Di Bagaimana Bu Itu Dipernah Nah Itu Maknanya Jadi Dipernah Kenda Yang Benghar Bisa Mere Ima Gitu Kan Ya Tapi Lamun Teboga Ima Tidak Kayak Mana Mungkin Kemudian Nomor Empat Nah Kewajiban Suami Itu Ashiruhuna Bil Ma'ruf Naklah Bercampur Gaul Dengan Istri Dengan Cara Yang Ma'ruf Ashiruhun Nabil Ma'ruf Ini Maknanya Tidak Dalam Arti Bercampur Tidur Tidak Tapi Berkomunikasi Dengan Istri Dengan Cara Yang Baik Kata-kata Yang Mesti Dikeluarkan Mesti Baik Menuntut Hak Pun Juga Harus Dengan Cara Yang Baik Ashiruhuna Bil Ma'ruf Terus Nomor Lima Suami Harus Membangunkan Istri Untuk Mengajak Solat Bersama Nah Jadi Suami Harus Membangunkan Istri Mengajak Solat Bersama Bagaimana Kalau Tibalik Kalau Tibalik Artinya Nah Itu Kita Sudah Melakukan Kebaikan Lebih Duluan Gitu Rahimallahu Rajulan Allah Memberi Rahmat Kepada Seorang Suami Kom Minallaili Dia Berdiri Di Malam Hari Pas Solat Lalu Si suami itu Solat Waikodot Imratahu Lalu Waikodot Imratahu Lalu Dia Membangunkan Istrinya Pas Solat Lalu Istrinya Itu Solat Bersama Suami Fain Abad Jika Si Istri Itu Menolak Maka Disana Tadau Bi Wajihi Alma Kepret Kucahi Jadi Kepret Nah Jadi Artinya Suami Bertanggung Jawab Sampai Membangunkan Istri Di Malam Hari Untuk Solat Bersama Dan Jika Istrinya Susah Bangun Boleh Juga Untuk Disiram Disiram Kemudian Nomor Satu Tiga Sekarang Nomor Enam Suami Berkewajiban Kepada Istrinya Dan juga Kepada Anak-anak Perempuannya Untuk Menutupi Aurat Kuli Ajwa Jika Katakan Bagi Istri Istrimu Wabana Tiga Dan Anak-anak Perempuan Mu Wanisa Il Muminin Dan Kepada Wanita Wanita Mumin Agar Agar Mereka Mengenakan Kelurung Mereka Pada Seluruh Tubuh Mereka Nah Ini Makananya Bahwa Kewajiban Untuk Tarbiah Suami Terhadap Istri Tidak Hanya Sekedar Memberikan Pakai Tapi Pakaian Yang Menutup Aurat Mereka Kemudian Berikutnya In Hau Nisa Akum An Lubsil Zinah Wat Tabak Tur In Hau Larang Lah Nisa Akum Istri Istrimu Min Lubsil Zinah Memakai Perhiasan Yang Gemer Lapan Ya An Lubsil Zinah Memakai Perhiasan Watabaktur Dan Gemer Lapan Artinya Perhiasan Yang Ya Ramburi Cak Buri Nong Nong Ya Kalau pakai Perhiasan Saja Gak Apa Tapi Yang Tidak Boleh Itu Tabakturnya Jadi An Lubsil Zinah Memakai Perhiasan Watabaktur Dan Tabaktur Itu Ya Tabaktur Itu Gemerlapan Gemerlapan Itu Artinya Ya Menor Boleh Atau Memakai Perhiasan Yang Keterlaluan Segala Dipakai Supaya Bisa Dilihat Oleh Orang Itu Ada Istilahnya Tabarus Tabarus Tidak Ya Ini Ini Genceng Makanya Dulu Yang Denama Yang Denamanya Tabarus Zilu Anadayat Wala Tabarruza Tabarrujal Jahiliyah Kamu Jangan Tabarus Seperti Tabarruz Jahili Bagaimana Dengan Adab Suatu Daerah Seperti Di Ujung Pandang Itu Rata-rata Wanita Di situ Kalau Maka Kalung Bukan Sini Karena Apakah Itu Tapi Mereka Biasa Begitu Iya Gak seharusnya Kalau Sebenarnya Di Arab Pun Dulu Sudah Ada Budaya Budaya Itu Ya Lalu Datang Islam Oleh Islam Adat Itu Diluruskan Jadi Orang-orang Semacam Di Padang Dimana Kalau Sudah Ada Islam Berarti Harus Mengikuti Adal Islam Di Arab Pun Dulu Kan Ada Yang Disebut Tabarus Nah Nggak Iya Orang Arab Orang India Orang Abu Dhabi Begitu Ada Ajaran Islam Mereka Harus Mengikuti Islam Kamu Jangan Tabarus Ya Di Antara Tabarus Itu Ada Yang Dipasang Di Kalung Mempertontonkan Keindahan Hiasannya Ada Juga Pada Tangan Ada Juga Pada Kaki Nah Kalau Pada Kaki Dulu Orang-orang Jarab Jahili Itu Si Perempuan Perempuan Ya Mereka Keluar Dari Rumah Memakai Gelang Kaki Nah Supaya Kelihatan Dan Diketahui Oleh Para Laki-laki Maka Si Kakinya Digerak Gerak Gitu Bunyi Bunyi Tapi Kalau Melihat Dari Sisi Awalnya Tabarus Jahiliah Itu Di Jaman Nabi Nuh Jaman Jahili Juga Bukan Arab Di Sana Mananya Tapi Di Jaman Nabi Nuh Di Jaman Nabi Nuh Itu Para Laki-lakinya Rata-rata Ganteng Asep Jaman Nabi Nuh Tapi Kalau Pada Kalau Wanitanya Ya Jajar Pasar Ya Kurang cantik Pada Wanitanya Itu Pada Pada Umumnya Jaman Nabi Nuh Begitu Jadi Wanita Jaman Nabi Nuh Pada Umumnya Mencari Yang cantik Itu Susah Ya Pada Pada Umumnya Kurang cantik Di zaman abeno Tapi kalau lakinya-lakinya rata-rata ganteng-ganteng Nah makanya Si wanita itu Untuk menarik Perhatian laki-lakinya Pakai hiasan Untuk mengikat Makanya janganlah kamu Tabarus seperti Tabarusnya jahili Tapi kalau Umat Muhammad Antara laki-lakinya Ganteng banyak Wanita cantiknya juga banyak Kalau Muhammad Tapi zaman Nabi Numa pada umumnya Wanitanya Makanya lari Dengan hiasannya Jadi Laranglah Wanita-wanitamu Ini firman Adalah sabda Nabi Adlumsilzina Memakai hiasan Yang berlebihan Wata bakhtur Dan Gemerlapan Dan gemerlapan Nah Nomor lima Layukallafuhu Ah Amor lapan Mayukallifuhu Mayaglibuhu Jangan memberi beban Suami itu Kepada istri Yang merasa Istri itu berat Jika kamu memberikan Beban Yang berat Maka Valiu inhu Kamu Harus Menolong dia Nah berarti disini Yang punya tugas Beban berat Adalah suami Istri diberi Tidak diberi Tugas Yang berat Makanya Ada Istri Tukang tembok Tukang bangunan Nah ini Berarti Tidak islami Kalau menurut islam Laki-laki ya Laki-laki yang Mesti Jadi Tukang bangunan Itu Bukan istri Karena Itu pekerjaan yang Berat Dilakukan Nah Iza Kodo ahadukum Hajjahu Ini nomor Sembilan Pendidikan Suami Eh pendidikan Islam Terhadap Istri Dari suami Iyalah Iza Kodo Ahadukum Hajjahu Jika Salah seorang Di antara Kamu Telah Selesai Melaksanakan Tugasnya Walyu Ajil Arru Ju'a Maka Cepatlah Pulang Ila Ahlihi Kepada Keluarganya Fa'in Nahu Ahdomu Li'ajrihi Karena itu Lebih besar Pahalanya Daripada Seorang Suami Setelah Selesai Dia Dia bekerja Lalu Ngalantur Ke mana-mana Jadi Ajaran Islam Kalau Sudah Selesai Kerja Cepat pulang Pada Keluarga Pula Nyimpang Sana Nyimpang Sini Nangkering Sana Nangkering Sini Karena Pulang Kepada Keluarga Pahalanya Lebih Besar Ketimbang Silaturahim Dengan Teman Setelah Pulang Kerja Nah Sebab itu Kan akan Menyebabkan Sesuatu Yang tidak Baik Jadi Suami Harus Cepat Pulang Ke Keluarga Kemudian Nomor 10 Walatuto Ruhun Li Tutoyiku Alehin Jangan Kamu Memadaratkan Istri Untuk Mempersempit Mereka Maksudnya Memadaratkan Istri Untuk Mempersempit Mereka Ada yang Begini Suami Kurang Pas Terhadap Istri Itu Akhirnya Dia Memberi Madarat Dengan Kata Lain Kurang Baik Sampai Si Istri Misalnya Disebut Punya Suami Kurang Diperhatikan Disebut Tidak Bersuami Sudah Punya Suami Jadi Tidak Gantung Ke atas Tidak Ke bawah Tidak Ini Adalah Yang disebut Dengan Mempersempit Mempersempit Istri Tidak Boleh Nah Yang Akhirnya Suami Itu Menanggung Rasa Besar Dari Istrinya Nah Kemudian Kadang Si Istri Kan Minta Cerai Karena Hidupnya Dipersulit Dipersempit Oleh Suami Ketika Dia Minta Cerai Pun Juga Dia Tidak Mau Menceraikan Ini Adalah Litu Do Yiku Hunna Ini Adalah Mempersempit Hidup Mereka Sebab Bisa Saja Kalau Si istri Itu Cerai Lalu Dia Berkeluarga Dengan Yang Lain Itu Lebih Sakinah Ketimbang Berkeluarga Dengan Dia Maka Tidak Boleh Suami Menjadikan Istri Itu Kal Muallakoh Seperti Gantungan Di Atas Tidak Kebawah Pun Juga Tidak Dipandang Bersuami Tidak Terdip Perhatikan Dipandang Tidak Bersuami Dan memang Dia Bersuami Nah itu Tarbiah Islam Bagi Suami Kemudian Nomor Nomor Sebelas Walayadribul Wajha Dan Walayadribal Wajha Dan Tidak Boleh Suami Memukul Wajah Istrinya Kemudian Wajha Dan Tidak Boleh Mencidrainya Walah Yah Zuro Illa Bilbaid Dan Tidak Boleh Suami Meninggalkan Istri Kecuali Dia Hanya Berada Di rumah Jadi Kalau Suami Marah Jangan Sampai Memukul Bagian Yang Patal Wajah Itu Jangan Diartikan Wajah Saja Ya Tapi Wajah Itu Bagian Yang Patal Kalau Memukul Wajah Patal Karena Membuat Wajah Istri Jadi Robah Nah Lalu Dipukul Bagian Bawah Dari Wajah Itu Doror Juga Patal Juga Karena Disana Ada Jantung Dipukul Bagian Bawah Dari Dada Disana Rahim Dipukul Bagian Bawah Dari Rahim Ada Pinggul Penyanggah Rahim Lalu Dipukul Di Bawah Pinggul Lutut Juga Ada Penyanggah Untuk Berjalan Nah Kalau Begitu Mana Tunggul Lentih Maka Nabi Menunjukkan Itu Kalau Memang Termarah Untuk Memukul Dampal Suku Dari Tuku Dari Titur Ke Handap Bagian Betis Itu Pun Tidak Boleh Cidrak Tidak Boleh Cidrak Karena Tarbiahnya Adalah Bukan Tarbiah Untuk Melukai Tapi Justru Untuk Membuat Istri Itu Adalah Menyadari Akan Kesalahannya Lihat Saja Ya Nabi Ayub Nabi Ayub Kan Berjanji Kalau Saya Sembuh Karena Istrinya Tidak Sabar Saya Pukul Seratus Kali Nah Lalu Nabi Ayub Kan Sembuh Lalu Nabi Ayub Lupa Terhadap Nadarnya Bahwa Dia Akan Memukul Istrinya Lalu Lalu Diingatkan Oleh Jibril Kamu Harus Memenuhi Nadal Itu Maka Bagaimana Caranya Maka Nabi Ayub Ditunjukkan Oleh Jibril Cari Rumput Kecil Yang Kering Jumlahnya Seratus Lalu Diikat Satu Ikatan Lalu Pukulkan Pada Betisnya Satu Kali Tapi Kan Seratus Kali Tapi Kan Jukutnya Seratus Geraknya Kan Semua Nah Itu Pendidikan Jibril Terhadap Nabi Nabi Ayub Artinya Adalah Jangan Membuat Cedrak Makanya Bagaian Wajah Tidak Boleh Kemudian Tidak Boleh Juga Ya Tadi Mencidrai Kalaupun Nah Ini Kalaupun Suami Mau Pundung Pundung Disini Kan Hijrah Kalau Bahasa Kita Kan Pundung Apa Istilah Nate Laman Salaki Indite Apa Nate Ya Ini Yang Laki Laki Kebetulan Dia Pundung Pergi Minggat Minggat Nah Kalau Laki Laki Ini Pendidikan Islam Terhadap Suami Kalau Suami Itu Mau Minggat Tidak Boleh Minggat Kaluar Rumah Jadi Artinya Boleh Menurut Tadis Ini Suami Minggat Tapi Harus Di dalam Rumah Ya Pindah Kamar Atau Minggat Kadapur Gitu Kan Istri Di kamar Depan Suaminya Minggat Ini Kadapur Aikan Dapur Makan Gampang Barang Dahar Walayah Jurna Ilah Pilbait Jadi Tidak Boleh Meninggalkan Istri Kecuali Kalaupun Dia Mau Meninggalkannya Harus Pilbait Berada Di Dalam Rumah Itu Ya Sama Artinya Tidak Boleh Melewat Dari Itu Nah Boleh Kalau Begitu Suami Menghijrahi Istri Ya Boleh Tapi Ya Adabnya Ini Gitu Adabnya Ini Harus Masih Berada Di Dalam Rumah Nah Ini Contoh Yang Tadi Saya Katakan Bahwa Nabi Ayub Memukul Istrinya Seratus Kali Tapi Pakai Rumput Rumput Kering Jumlahnya Seratus Diikat Satu Ikatan Tapi Dipukul Sekali Padahal Dia Memukul Katanya Seratus Kali Tapi Kan Gerak Semua Ini Ada Pada Surat Sot Ayat Empat Empat Nah Selanjutnya Apa Pandangan Islam Berkaitan Dengan Tarbiah Suami Terhadap Eh terhadap Tarbiah Islam Terhadap Suami Layup Liha Kaumun Walau Amarohum Im Ro Atun Suami Tidak Boleh Menyerahkan Kepemimpinan Di Dalam Rumah Itu Kepada Istri Tidak Tidak Boleh Menyerahkan Kepemimpinan Di Dalam Rumah Kepada Istri Tetap Kepemimpinan Itu Ada Pada Suami Nanti Kalau Di Dalam Rumah Yang Menjadi Pemimpinan Adalah Istri Berarti Nanti Suami Yang Diatur Oleh Istri Makanya Tidak Akan Bahagia Suatu Kaum Andai Kata Adalah Wanita Apabila Si suami Menyerahkan Urusannya Kepada Imro'ah Kepada Seorang Wanita Ini Dalam Bidang Kepemimpinan Ya Tentu Jadi Iya Jadi Tetap Yang Menjadi Pemimpinnya Laki Laki Tapi Si istri Juga Menjadi Pemimpin Juga Tapi Di Dalam Keluarganya Bukan Menjadi Pemimpin Di Rumahnya Bukan Menjadi Pemimpin Di Dalam Keluarga Yang Menjadi Pemimpin Pokok Dalam Keluarga Tetap Suami Tapi Yang Menjadi Pemimpin Di Dalam Rumah Adalah Istri Gitu Nah Inilah Tarbiah Suami Terhadap Istri Tarbiah Islam Terhadap Para Suami Sekarang Tarbiah Bagi Istri Pendidikan Islam Bagi Para Wanita Ya Pertama Patuh Taat Pada Suami Sehingga Menjadi Istri Solihah Pas Solihah Maka Wanita Wanita Solihah Itu Konita Tun Yang Tunduk Taat Pada Allah Pada Suami Menjaga Ketika Suami Tidak Ada Baik Menjaga Diri Baik Menjaga Harta Bima Hafidullah Sebagaimana Allah Telah Menjaganya Allah Telah Menjaga Wanita Dengan Baik Maka Wanita Pun Juga Harus Menjaga Dirinya Ya Sehingga Dia Menjadi Wanita Mulia Solihah Nah Pertama Patuh Dan Tunduk Ini Nah Ini adalah Panjang Tidak Tafsirnya Tidak Saya Jelaskan Panjang Nomor Dua Menjadi Wakil Suami Di Dalam Keluarga Menjadi Wakil Suami Dalam Keluarga Walmar Atu Wanita Itu Ro'yatun Pemimpin Ala Baiti Bal'iha Di Rumah Suaminya Wawaladihi Dan Anaknya Wahya Mas'ulatun Dan Dia Akan Ditanya Tentang Anhum Dari Mereka Jadi Pertama Tunduk Dan Yang Kedua Menjadi Wakil Pemimpin Di Dalam Keluarga Nomor Tiga Menta'ati Perintah Suami Dalam Kebenaran Menta'ati Perintah Suami Dalam Kebenaran Menta'ati Kepada suaminya Maksudnya adalah mentaati perintah suami dalam kebenaran Kalau yang tidak benar ya tidak Kemudian Meringankan beban Belanja suami Meringankan beban belanja suami Liun fi du saatin Min saati Hendaklah membelanjakan Orang yang punya rizki banyak Itu min saati Sesuai dengan keleluasaannya Jadi lamun rizkinya banyak Ya berbelanjalah Sesuai dengan Allah memberikan rizki yang banyak itu Tapi Waman kudiro alaihi rizkuhu Bagi yang ditakdirkan rizki nateh Pas-pasan Pas-pasan Jangan membelanjakan yang banyak Maka berintaklah Sesuai apa yang Allah Telah rizkikan kepada kamu Berarti Di perintah Istri itu Membelanjakan Sesuai dengan Kemampuan Sesuai Dengan Rizki Yang Allah telah berikan Kalau ditakdirkan Rizkinya banyak Ya tentu Piraku arekoret Dan kalau rizkinya sedikit Piraku balanja Rekloba Nantinya Banyak Utang Kemudian berikutnya Ini Membantu Kehidupan Agama Suami Membantu Kehidupan Agama Suami Disini yang dijadikan Contoh Ialah Istri Imran Namanya Hanna Suaminya Bernama Imron Maka istri Imron Yang bernama Hanna Mendorong Suaminya Untuk Agama Lahirlah Dari Istri Imron Itu Mariam Mariam Ibunya Nabi Isa Dari Mariam Lahirlah Isa Ingatlah Ketika Istri Imron Berkata Robi Ini Tuhanku Ini Nadar Tula Kama Pibat Nimuh Harara Aku Bernadar Apa Yang Ada Dalam Perutku Bebas Merdeka Dari Kesibukan Dunia Patakobal Minni Terimalah Dariku Inaka Antas Samil Alim Engkau Maha Mendengar Maha Mengetahui Istri Imron Ini Ingin Membantu Suami Dalam Menyebarkan Islam Kemudian Nah Ini Yang Tarimu Di Dalam Surat Apa Itu Al-Hajab Ayat Ayat Tiga Tiga Ya Walah Tabar Rojna Walah Tabar Rojna Tabar Rujal Jahiliyah Al-Ula Janganlah Kamu Adalah Bertabaruz Bertabaruz Seperti Tabaruznya Jahiliyah Ula Nah Apakah Memang Tidak Boleh Untuk Berhias Harus Sebab Allah Mencintai Keindahan Cuman Yang Tidak Boleh Itu Berlebihan Apakah Yang Berhias Itu Hanya Sekedar Menita Tidak Laki Lapikun Juga Boleh Untuk Berhias Nah Karena Itu Disini Ada Ungkapan Dari Ibnu Abbas Sesungguhnya Aku Senang Untuk Berhias Untuk Wanita Maksudnya Untuk istrinya Sebagaimana Wanita Juga Senang Berhias Untuk Jadi Artinya Suami Berhias Untuk Istrinya Lalu Istrinya Pun Juga Berhias Untuk Suaminya Prinsipnya Berhias Itu Boleh Karena Islam Mencintai Hiasan Cuman Yang Tidak Boleh Itu Yalah Nah Ini Tabarus Atau Yang Disebut Mutabah Riza Nah Bagaimana Istri Mutabah Riza Itu Ma'adhamu Ismul Mutabah Rijati Betapa Besarnya Dosa Istri Yang Mutabah Riza Nah Musti Mutabah Riza Itu Iza Aroh Datil Maratul Huruja Min Ba'it Ya Itu Istri Apabila Dia Ingin Keluar Dari Rumahnya Si Istri Itu Labisat Dia Memakai Abkhoro Siabihah Pakaian Yang Paling Bagus Itu Kemudian Selain Daripada Itu Dia Juga Adalah Wata Jamalat Dia Berhias Wata Hassanat Lalu Dia Pun Juga Membaguskan Diri Wakharajat Dia Keluar Taptinun Nas Bina Siha Untuk Memikat Orang-orang Dengan Dirinya Jadi Wanita Mutabah Riza Itu Adalah Dia Memakai Baju Yang Bagus Yang Indah Bersolek Molek Lalu Tahasan Kalau Bersolek Kan Memakai Apa yang Dapat Dia pakai Sedangkan Tahasan Adalah Membaguskan Diri Kira-kira Bagus Tidak Matching Tidak Itu Tahasan Tahasan Lamun Baju Nakil Ya Kira-kira Gelangnan Rumana Sendalnan Rumana Itu Namanya Tahasan Nah Nanti Setelah Dia Memakai Baju Yang Bagus Bersolek Lalu Memacingkan Dirinya Lalu Dia keluar Dari rumah Untuk Mengikat Orang-orang Nah Itu Namanya Mutabah Rijah Kalau artinya Si Manita Jomblo Tapi Pak Apa Dia melakukan Seperti ini Tetap saja Sama Tidak Terkecuali Bahkan Tadi Kata Apa Kata Bu Ada juga Nenek Yang Segala Dipakai Nah Kola Ali Kemudian Ali Abithalib Berkata Kepada Fatimah Fatimah Ini adalah Istri Jah Makhairun Lilmar'ati Apa Kebaikan Bagi Seorang Wanita Pak Kolat Maka Istri Ali Fatimah Menjawab Ala Tarol Rijala Wala Yarauha Tidak Lah Si Wanita Itu Melihat Laki-laki Walaya Rauha Dan Tidak Pula Laki-laki Itu Melihat Wanita Jadi Yang Baik Kata Fatimah Bahwa Si Wanita Itu Tidak Memperhatikan Laki-laki Dan Si Laki-laki Juga Tidak Memperhatikan Wanita Tapi Ada Kadang-kadang Nadrotud Lamha Nadroh Lamha Itu Melihat Hanya Selayang Sepintas Sepintas Nah Itu Di antara Melihat Yang Dibolehkan Termasuk Melihat Yang Dibolehkan Itu Dalam Mu'amalah Tarbiah Semacam Kita Sekarang Itu kan Sama Melihat Atau Dalam Ma'isyah Kehidupan Itu Termasuk Nadroh Yang Dibolehkan Seperti Wanita Pergi Ke pasar Yang Menjualnya Penjualnya Adalah Laki-laki Itu Boleh Jadi Ada Nadroh Yang Dibolehkan Di dalam Islam Tidak Berarti Semuanya Menjadi Tidak Boleh Nah Bagaimana Kalau Lamha Melihatnya Kalau Lamha Melihatnya Itu Itu Tidak Tidak Berdosa Tapi Yang Tidak Boleh Itu Kalau Kedua Ketiga Makanya Di zaman Nabi Ada Laki-laki Yang Terus Saja Melihat Wanita Kemana Wanita Itu Jalan Lalu Si wanita Itu Juga Melihat Pada Laki-laki Akhirnya Karena Saling Melihat Si Laki-laki Itu Tidak Melihat Di Depannya Ada Tembok Akhirnya Wajahnya Tergena Tembok Lalu Sumbing Hidungnya Maka Dia Janji Maka Saya Tidak Akan Membasuh Darah Itu Kecuali Setelah Datang Pada Nabi Lalu Datang Pada Nabi Nah Melapor Pada Nabi Bahwa Saya Gitu Kan Ngaragor Tembok Sampai Ini Berdarah Maka Kata Nabi Itulah Adalah Adam Bagimu Nah Amor Bertobat Nah Berikutnya Yalah Tentang Tarbiah Bagi Istri Merawat Suami Ketika Sakit Nah Ini Kebetulan Ada Ibu Ina Yang Penuh Kesabaran Tapi Tidak Akan Kita Saja Mungkin Yang lain Juga Akan Mengalami Hal Hal Yang Seperti Itu Ini Adisnya Cukup Cukup Ya Cukup Menyentuh Perasaan Kita Sabda Nabi Demi diriku Berada Pada Tangan Kekuasaan Allah Laukana Min Kodamihi Ila Marfakir Roksihi Korohah Nah Korohah Kemudian Adalah Tan Bajisu Bilkoy Pasodid Pasodid Sumais Takbal Tuhu Ya Palahasat Hu Ma Anta Hakkohu Ini Hadis Dari Musnad Ahmad Seandainya Suami Seandainya Sekiranya Suami Adalah Dia sakit Luka Dari ujung kaki Sampai ujung kepala Berbau Busuk Dan Anah Lalu Istrinya Datang Dan Menjilatinya Maka Belum Memenuhi Adalah Baktinya Ya Ini Menggambarkan Adis Ini Betapa Besarnya Kewajiban Bagi Istri Mengurus Suami Yang Sakit Kewajiban Istri Mengurus Suami Yang Sakit Sehingga Digambarkan Oleh Nabi Sesuatu Yang Pahit Seandainya Luka Dari atas Kepala Sampai Kaki Bernanah Berbau Busuk Lalu Si istri itu Saking Abdinya Kepada Suami Sampai Nanah Itu Dijilatinya Bahkan Mungkin Belum Ada Seperti ini Itu Belum Sampai Memenuhi Baktinya Artinya Betapa Besar Kewajiban Istri Untuk Mengurus Suami Yang Sakit Nah Sesuai Kemampuan Kita Kita Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Mengurus Suami Yang Sakit Sehingga Pahalanya Sangat Besar Sangat Besar Walaupun Bukannya Belum Biasa Tidak Tidak Bukan Suami Sempurna Iya Karena Masih Tetap Suami Hanya Kurang Sempurna Iya Betul Masih Sekalipun Suaminya Seperti Itu Jadi Tetap Kewajiban Kita Adalah Mengurus Nah Keburukan Yang Dia Lakukan Itu Amalnya Sendiri Ya Serahkan Aja Kalau Tidak Boleh Ya Kena Mumpung Gering Gitu Tinggalkan Sajahan Gitu Itu Artinya Jadi Nama Dosa Kedua Kali Bagi Kita Bikin Dosa Akhirnya Kita Karma Suami Dosa Kita Ngilu Dosa Nah Selanjutnya Tidak Berkhianat Kepada Suami Ini Contohnya Yalah Istri Nabi Lut Allah Memberikan Contoh Bagi Orang-orang Kapir Yaitu Siapa Contohnya Wanita Istrinya Nabi Nuh Dan Istrinya Nabi Lut Kanata Tahta Abda Ini Min Ibadina As-Solihain Nah Keduanya Itu Berada Di bawah Suaminya Hambanya Yang Solih Tapi Keduanya Yanat Maka Allah Allah Tidak 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 Memberikan Kedakayaan Kesenangan Bagi Keduanya Sedikitpun Kedakayaan 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 Gus Gus Didaptarkan Kualah Gus Didaptarkan Kualah Sebagai Ahli Neraka Penguruh neraka Nah Menurut Tapsir An Naseburi Dinyatakan Nama Kedua Istri Nabi Itu Ialah Pa Ialah Istri Nabi Nuh Dan Wahilah Istri Nabi Lut Bagaimana Bentuk Khyanat Istri Kedua Nabi Allah Di Atas Apakah Pernah Apakah Mereka Pernah Seorang Adalah Serong Dengan Laki-laki Lain Atau Membohongi Suami Naka Khyanat Yang dilakukan Oleh Fa'ilah Dan Wahilah Terhadap Suaminya Mereka Menurut Sahabat Ibn Abbas Itu Disebabkan Keduanya Tidak Seagama Dengan Suami Mereka Pa'ilah Menyebar Berita Bahwa Nabi Nuh Adalah Gila Padahal Suaminya Wahilah Istri Nabi Lut Menjadi Mata-mata Kaum Homo Bila Ada Tamu Laki-laki Ya Datang Ke rumahnya Maka Ia Segera Memberitahukan Kaum Homo Untuk Datang Ke rumahnya Jadi Kedua Wanita Ini Wanita Yang Hianat Terhadap Suaminya Jadi Yang pertama Mah Memandang Suaminya Gila Yang kedua Mah Justru Adalah Memanggil Orang lain Untuk Melakukan Perbuatan Yang Tidak Baik Kemudian Berikutnya Ini Kewajiban Bagi Istri Berterima Kasih Atas Pemberian Suami La Yandurullahu Ilam Ru'atin Allah Tidak Akan Memperhatikan Wanita Lataskuru Lijaujiha Yang Tidak Bersyukur Kepada Suaminya Wahia Latastagni Anhu Padahal Sebenarnya Si wanita Itu Tidak Akan Kaya Tanpanya Maksud Kaya Itu Bukan Berarti Harta Seorang Wanita Dia Tidak Bisa Untuk Hidup Sendiri Tanpa Pendamping Nah Dengan Suami Yang Mendampinginya Itu Membuat Si wanita Itu Jadi Kaya Kaya Itu Bisa Kaya Harta Kaya Itu Bisa Kaya Jiwa Seorang Misalnya Yang Sedang Berusia Lanjut Usia Misalnya Istri Usia 50 60 Tahun Kemudian Tidak Punya Suami Sekalipun Hartanya Banyak Dengan Siapa Datang Sama Suami Nah Jiwanya Yang Kena Jiwanya Yang Kena Dia Rendah Nah Saya Tidak Bersuami Nah Jadi Suami Itu Membuat Wanita Itu Menjadi Kaya Suami Itu Membuat Wanita Menjadi Kaya Kenapa Karena Muncul Kepercayaan Diri Bahwa Saya Adalah Punya Suami Lalu Kaya Punya Keturunan Lalu Juga Kaya Juga Punya Harta Makanya Kalau Seorang Wanita Yang Usia Lanjut Sampai 60 70 Lalu Dia Menjadi Seorang Wanita Tidak Sedikit Yang Menjadi Profesor Gitu Ya Profesor Akhirnya Jadi Bingung Untuk Punya Suami Gitu Karena Kanu Profesor Susah Bapadanya Yang Bawahan Gitu Yang Usianya Lebih muda Ini Bagaimana Yang Akhirnya Nyiuk Nuh Aya Mengambil Yang Ada Saja Apa Adanya Sehingga Tidak Sedikit Yang Nikah Kepada Supir Yang Nikah Kepada Pembantunya Nah Itu Karena Merasa Dirinya Miskin Karena Dia Merasa Miskin Padahal Kalau Uangnya Banyak Uangnya Banyak Makanya Di UPI Ada Profesor Wanita Udah Usianya Sekian Tahun Begitu Masuk ke Kelas Siapa Yang Sudah Punya Pacar Cepat Nikah Dia Menyadari Cepat Nikah Sudah Punya Pasangan Cepat Nikah Ada Ya Karena Apa yang Betul Apa yang Katakan Disini Menyatakan Bahwa Wanita Itu Tidak Merasa Kaya Tanpa Suami Betul Ya Sampai Petot Petot Suami Lumayan Ada Ada Jadi sehingga Ayah Beja Dengan Suami Sudah Ada Makanya Nah Disini Layan Durullahu Allah Tidak Akan Memperhatikan Kepada Seorang Wanita Yang Tidak Bersyukur Kepada Suaminya Padahal Si wanita Itu Sebenarnya Tidak Tidak Bisa Kaya Tanpa Suami Dengan Kata Lain Wanita Mesti Bersyukur Jika Dia Punya Suami Wanita Mesti Bersyukur Jika Dia Punya Suami Akan Berbeda Dengan Wanita Yang Tidak Bersuami Beda Dengan Wanita Yang Ditinggalkan Wapat oleh Suami Itu Beda Nah Makanya Saya Katakan Tadi Ya Bersyukur Kira Kita Punya Suami Sekalipun Suami Petot Sepetot Petot Lumayan Nah Berikutnya Tarbiah Islam Terhadap Para Wanita Yalah Tinggal Bersama Dan Tidak Keluar Tanpa Izin Ayu Mamratin Kharajat Min Baikiha Bibari Idni Jauziha Wanita Yang Mana Saja Keluar Dari Rumahnya Tanpa Izin Suaminya Kanat Fisuk Tidlah Ada Dalam Kebencian Allah Hatta Tarji'a Ila Baytiha Sampai Dia Pulang Ke Rumah Jadi Allah Membenci Jika Wanita Itu Keluar Keluar Dari Rumah Tanpa Izin Suami Sampai Pulang Dia Tidak Apa Ada Ada Dalam Ridoknya Seorang Suami Oh iya Kalau lagi tidur Pertama Kita ada niat Untuk Memberi Tahu Yang kedua Karena Sudah Adat Maklum Kalau Sudah Maklum Artinya Sudah Tahu Bahwa Setiap Hari Kamis Misalnya Maji Nah itu Mah Itu Tidak Apa Karena Sudah Biasa Kemudian Selanjutnya Inna Saranna Si Indallah Sesungguhnya Manusia Yang Paling Buruk Di Sisi Allah Manzilatan Jawmal Qiyamah Yaitu Kedudukannya Pada Hari Qiyamah Ar-Rajul Yufdi Ilamro'atihi Watufdi Ilaihi Summa Yun Syiru Syarroh Jadi Si laki-laki Itu Adalah Memenuhi Kepada Wanitanya Lalu Si wanita Juga Memenuhi Kepada Istrinya Lalu Setelah Itu Dia Memberitahukan Keburukannya Seorang Laki-laki Ya Suami Bercampur Dengan Istrinya Dan Istrinya Juga Bercampur Dengan Suaminya Itu Kan Harus Ditutupi Rahasia Tapi Tiba-tiba Oleh dia Disebar Luaskan Inilah Manusia Yang Paling Buruk Sabda Nabi Ya Seburuk-buruk Manusia Baik Laki-laki Atau Wanita Yang Membukakan Adalah Keaiban Masing-masing Yang Seharusnya Adalah Ditutupi Selanjutnya Disini Ada Ciri-ciri Wanita Solihah Yang Ditulis oleh Muhammad Khalil Al-Khatib Pertama Dawa Mulhaya Min Jau Jiha Selalu Punya Rasa Malu Terhadap Suami Sebab Kalau Tidak Punya Rasa Malu Terhadap Suami Itu Nantinya Calutak Si Istri Adalah Lebih Punya Perasaan Tinggi Daripada Suaminya Yang Kedua Ngoddu Torfiha Udamahu Mernah Diri Dihadapan Suami Ato'atul Amrihi Taat Pada Perintah Suami Asukut Inda Kalamihi Diam Saat Suami Berbicara Al-Qiyam Inda Kudumihi Berdiri Menyambut Ketika Suami Datang Al-Qiyam Inda Hurujihi Berdiri Mengantar Saat Suami Pergi Ardu Nafsiha Alaihi Inda Naumi Menghadapkan Dirinya Pada Suami Saat Tidur Bersama Kemudian Nomor Delapan Yaitu Tarku Khiyanah Lahu Inda Ghaibatihi Pipirosihi Aup Pimalihi Tidak Mengkhianati Tempat Tidur Suami Dan Tidak Mengkhianati Hartanya Saat Suami Tidak Ada Memakai Wangi Wangian Untuk Suami Membersihkan Mulut Dengan Siwak Dan Memakai Wangi Wangian Ini Sebelum Tidur Kemudian Disini Adalah Dawamuz Zinah Selalu Berdandan Berhias Kapan Itu Bihadrotihi Ketika Berhadap Di Suami Tarku Zinah Bi Ghaibatihi Tidak Berdandan Ketika Suami Tidak Ada Ikromu Ahli Wa Akor Ibihi Menghormati Keluarga Dan Kerabat Suami Tarol Kolila Minhu Katiron Nah Kalau Diberi Rizki Oleh Suami Sekalipun Rizki Itu Sedikit Jangan Menyatakan Sedikit Tapi Menyebutnya Banyak Sekalipun Kurang Jangan Menyatakan Oh ini Kurang Oh ini Banyak Ini Yang Susah Kemudian Nomor 14 Tatlubu Ridho Mencari Ridho Suami Nah ini Ciri Wanita Solihah Ayah 15 Ada 15 Kolar Rasulullah Salam Ayyum Mamro Atin Matat Wanita Mana Saja Yang Mati Wajau Juh Anha Rodin Sedangkan Suami Ridho Padanya Dah Kholat Til Jan Natak Dia Masuk Surga Karena Suami Itu Jadi Dia Masuk Surganya Adalah Karena Suami Nah Ini Yang Diungkapkan Oleh Muhammad Khalil Al-Khatib Kemudian Tapshir Dan Tandir Bagi Suami Dan Istri Berita Gembira Dan Ancaman Bagi Suami Dan Istri Pertama Wala Yunfikuna Pakotan Sogirotan Wala Kabirotan Dan Tidaklah Dia Menginfakan Kecil Ataupun Besar Wala Yaktauna Wadian Dan Tidaklah Dia Turun Ke Lembah Illa Kutibalahum Kecuali Pahalanya Dicatat Lia Jumullahu Ahsanam Akanu Yakmalun Allah Akan Memberi Banbalasan Sebaik Apa Yang Mereka Kerjakan Nah Karena Itu Infak Yang Diberikan Oleh Suami Kepada Istri Adalah Pahalanya Sangat Besar Itu Maknanya Kemudian Kepada Kepada Bilmar I Isman Ayudai Amaya Kutu Cukup Dipandang Dosa Bagi Seseorang Suami Yang Menyiak-niakan Membiarkan Istrinya Jadi Kalau Membiarkan Istrinya Terlantar Tidak Dinapakahi Maka Dosa Ladiah Ida Solat Tilmar Atuh Khomsaha Jika Wanita Solat Yang Lima Wasomad Sahroha Dan Saum Ramadan Waha Fidot Parjaha Menjaga Parjinya Wa Atoh At Jauh Jahat Dan Taat Pada Suaminya Kilalah Akan Dikatakan Kepada Istri Itu Uduhulil Jannata Min Ayy Ab Wabil Jannati Masuklah Ke Surga Dari Pintu Pintu Surga Yang Mana Saja Nah Ini Bagi Wanita Berita Gembira Nah Yang Taat Pada Suaminya Dan Duga Solat Yang Lima Waktu Kemudian Berikutnya Ini Dicantumkan Oleh Qalil Al-Khatib Yaitu Tahdir Ancaman Ancaman Bagi Wanita Yang Tidak Baik Bahwa Rasulullah S.W.T. menyebutkan Ada Wanita Itu Adalah Amal Amal Mu'alla Qatubi Syariha Wanita Yang Digantung Rambutnya Di Akhirat Nanti Pak Innah Kanat Karena Si Wanita Itu Latuk Tisya Roh Miner Rijal Dia Tidak Menutupi Rambutnya Dari Laki Laki Lain Jadi Memperlihatkan Rambut Untuk Raki Raki Yang Lain Maka Di Akhirat Nanti Dia Digantung Rambutnya Wa Amal Mu'alla Qatubi Lisan Iha Ada Wanita Yang Digantung Lidahnya Nah Pak Innah Kanat Karena Si Wanita Itu Tukti Jaujaha Suka Menyakiti Suaminya Maka Letahnya Digantung Wa Amal Lati Sudda Rijlaha Ila Sadaihah Wayadaha Ila Nasiyatihah Wa Qad Salatallahu Aleyha Al-Hayat Wal-Gurab Pa Innah Kanat Latak Tasilu Minal Janabat Wal-Hayat Wat Tastahiyu Bissolat Ini Ada pun Yang diikat Kedua kakinya Pada Kedua Payudaranya Sedangkan Kedua Tangannya Pada Ubun Ubunnya Dan Allah Sungguh Telah Memerintahkan Ulal-Ular Dan Kalajengking Kalajengking Untuk Menyiksanya Karena Karena Ia Tidak Suka Mandi Dari Janabat Dan Hed Dan Memper Mainkan Solat Ada lagi Ini Tadir Bagi Wanita Yaitu Yabaniyat Talwail Liamrat Tintak Sijaujiha Adalah Wahai Para Wanita Celakalah Bagi Wanita Yang Maksiat Kepada Suaminya Kemudian Salat Atun Layadukulunal Janata Tiga Yang Tidak Masuk Surga Al-Akubi Walidahi Yang Mencaci Maki Kedua Ibu Bapaknya Wa As-Sabud Yaitu Orang Yang Bayu Dayud Dayud Yang Menanamkan Perbuatan Dosa Pada Keluarga Itu Kemudian Dan Wanita Yang Menyerupai Laki-laki Atau Laki-laki Yang Menyerupai Wanita Kemudian Terakhir Buah Keluarga Sakina Apa Husnul Usroh Itu Kalau Di dalam Keluarga Kita Adalah Menjadi Orang Orang Yang Baik Artinya Keluarganya Keluarga Baik Semua Pertama Al-Mahabbah Bayna Zauzain Bahwa Keluarga Sakina Akan Melahirkan Adanya Rasa Cinta Di antara Suami Istri Yang Kedua Asihah Piljismi Kesehatan Bagi Badan Keluarga Sakina Tenangkan Awaknya Jadi Jadi Sahat Nah Mual Pusing Arrohah Pilmal Adalah Pilbali Tentram Hati Keluarga Sakina Kemudian Al-Iktisod Pilmal Hemat Dalam Harta Kemudian Berikutnya Itu Nomor Berapa Lima Nomor Limanya Takhuluk Ulwalad Bil Akhlak At Kejibah Melahirkan Akhlak Anak Dengan Akhlak Yang Baik Kemudian Adalah Ta'awudu Awlad Bil Amal As-Soliha Adalah Membiasakan Anak Dengan Amal-Amal Yang Solih Ar-Rogbah Fit Tisol Bil Usrah Nanti Senang Menghubungkan Tari Kekeluargaan Lalu Lahir lagi At-Ta'awun Alas Su'unil Hayat Itu Saling Tolong Menolong Dalam Urusan Kehidupan Kemudian Solahul Ummah Bisolahil Usrah Kebaikan Keluarga Pangkal Kebaikan Bagi Umat Keseluruhan Sehingga Suka Ada Al-Faisillah Kalau Keluarganya Baik Maka Akan Melahirkan Umat Dan Keluarga Yang Baik Berarti Berangkat Dari Keluar Daru Daru Mahdru Nah Inilah Bu Pendidikan Islam Bagi Suami Dan Bagi Istri Sehingga Jika Kita Ikuti Akan Melahirkan Adalah Keluarga Yang Sakinah Yang Diikat Oleh Mawadah Dar Dar Roh Mahd Bang Bilih Ayah Ntar Sakin Kekadun Nomor Seberat Nomor Tiga Tarbiah Orang Tua Terhadap Terhadap Anak Bang Bang Dibacakan Ya Bang Dibacain Iya Kurang Rada Rada Pecah Mana huruf Berapa Har Bang Bang Buntan Bu Kedengaran Pertanyaan dari materi yang tadi Tentang istri Suami Nah kalau seandainya terjadi Suaminya tidak mampu Dan dia Ikut ke rumah istrinya Nanti Pembagian warisnya Gimana Ustadz kalau sebaliknya Dan yang kedua Bolehkah Ini keluar dari materi ya Ustadz Bolehkah kita berdoa ketika sujud Atau memperbanyak doa Dalam sujud sesuai kebutuhan Baik sesuai dengan Doa yang redaksinya Dari Al-Quran atau dengan Bahasa kita Ustadz Tugas suami yalah Menempatkan Askinuhuna Minha itu Sakantum Tempatkanlah istri Dimana kamu tinggal Berarti Istri Ikut suami Tapi ternyata Suami itu misalnya Tidak mampu Akhirnya suami ikut Istri Lalu kaitannya dengan Waris Maka waris itu Ialah Dari harta yang Ditinggalkan Nah kalau memang Ternyata suaminya Tidak mampu Dan tidak ada harta yang Ditinggalkan Itu berarti Tidak ada Membagian warisnya Karena waris itu kan Tirkah Tirkah itu Bisa berupa hak Bisa berupa maaf Kalau tirkah malnya Tidak ada Ya tidak ada yang Untuk diwariskan Makanya Suami ikut Istri Berarti dia Tidak punya tempat tinggal Dia wafat Maka tidak ada Harta yang Bisa dibagikan Tidak ada Saya waris Kenan Yang kedua Adalah Kita diperintah Untuk berdoa Pada Allah Ud'uni Astajiblakum Maka Di dalam Akhir ayatnya Wala Tubsidu Fil'ar Kenapa Kata Tubsidu Dihubungkan Dengan doa Karena Ada doa Yang rusak Di antara Doa yang rusak Itu Ialah Kurang Adab Di dalam Berdoa Nah Terlalu Keras Berdoa Atau Meminta Pada Sesuatu Yang Di luar Akal pikiran Manusia Nah Artinya Seperti Kita meminta Rizki Langsung Tiba-tiba Turun dari Langit Nah itu Kan Mupsid Membuat Kerusakan Nah Adapun Doa Yang Baik Adalah Doa Tadwaru Wa Khufiyah Rendah Diri Dan Rasa Takut Bahwa Doanya Tidak Diterima Oleh Allah Nah Karena Itu Maka Doa Yang Disampaikan Kepada Allah Adalah Doa Sesuai Dengan Apa Yang Kita Perlukan Karena Disana Ada kata Khufiyah Takut Apa Yang Kita Minta Tidak Diterima Oleh Allah Berarti Keinginan Kita Ditolak Oleh Allah Makanya Boleh Kita Berdoa Di Akhir Sholat Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Dan Memakai Bahasa Kita Nah Dengan Etikanya Tadwaru Dan Khufiyah Rendah Diri Dan Rasa Takut Bahwa Doa Itu Tidak Diterima Oleh Allah Jadi Boleh Dan Memang Kita Harus Banyak Doa Allah Senang Kepada Orang Yang Banyak Minta Karena Allah Senang Diminta Beda Dengan Kita Kita Tidak Senang Kepada Orang Yang Banyak Minta Dan Tidak Senang Dipinta Jadi Beda Karena Sifat Allah Itu kan Rahman Dan Makanya Allah Kalau Ada Hambanya Yang Tidak Suka Meminta Disebut Hamba Yang Sombong Seolah Dia Keperluannya Sudah Terpenuhi Semua Padahal Manusia Itu Miskin Antumpu Koro Kamu Itu Adalah Pakir Serba Membutuhkan Allah Serba Membutuhkan Allah Dari Berbagai Segi Mangga Bu Dalam Sujud Boleh Ya Dalam Sujud Boleh Memang Nabi Suka Berdoa Di Sujud Terakhir Ya Dalam Hati Mangga Mangga Balai Perhiasan Terus Dikumpuni Sama Istinya Kita Meninggal Apakah Perhiasan Itu Kena Waris Atau Tidak Itu Nanti Saja Lihat Si Perhiasan Itu Apakah Si Suami Itu Memberikan Perhiasan Kepada Ibu Itu Untuk Menjadi Milik Ibu Misalnya Ini Saya Memberi Kalung Buat Ibu Itu Berarti Jadi Milik Kalau Memberi Tapi Kalau Bisa Begini Ini Simpan Untuk Jadi Tabungan Sehingga Andai Kata Ada Keperluan Apapun Mendadak Bisa Kita Pakai Nah Kalau Itu Berarti Bukan Memberi Tergantung Bagaimana Kalau Niat Dari Awalnya Memberi Berarti Jadi Milik Tapi Kalau Dari Awalnya Hanya Untuk Menyimpan Berarti Jadi Tabungan Itu Jadi Waris Jadi Waris Mangak 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 Bu Mangak Ini Tamat Ya Sama Kalah Kemarin Tidak Tamat Yang Kesatuan Ini Tamat Alhamdulillah Mangak Aku Luka Ulihada Seberulah Liwalakum Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih.